Anak-anak dari keluarga miskin di Palembang Tampaknya harus terus mencari sendiri biaya sekolah Seperti berjualan makanan pempek, mengamen, atau mengemis Sebab program sekolah gratis yang dicanangkan Gubernur Sumatera Selatan yang baru terpilih Alec Nordin tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Selatan Padahal saat kampanye Bilgada Sumatera Selatan beberapa waktu lalu Alec Nordin menakirkan dalam satu tahun program sekolah gratis berjalan sukses Kenyataannya, baru sepekan dilantik menjadi Gubernur Sumatera Selatan Alec Nordin sudah minta pemerintah kota dan kabupaten turut mengalokasikan anggaran buat program sekolah gratis Sementara, sebagian pemerintah kota dan kabupaten mengaku tidak memiliki anggaran buat mendukung program tersebut Aufik Wijaya melaporkan dari Palembang